Intro Salamat sore peranitizen, nama kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi Bagi kita semua Wah, wah, wah Ini ada apa itu begitu ya Benar kata Anies Baswe Dan ternyata partai-partai Tersandra pada Kekuasaan dan Kasus ya Kalau kita amati, kenapa Dana hibah ini sampai hari ini Tidak unjuk-unjuk selesai Ada apa? Ya karena satu-satunya Ya karena KPK tidak Pernah memanggil Hovifah begitu kan Kalau Hovifah dipanggil disitu begitu Biar menemukan titik terang semuanya Ya kemarin, ya 2 bulan Kemarin 21 orang Yang kemudian akan diwati-wati Ya digeledah dan akan jadi Tersangka Tapi kenyataannya sekarang Lihat saja Apakah masih aman-aman saja Orang itu Dan sekarang kita lihat saja Ya KPK geledah rumah dinas Mandes Ya Mindes Ya Menteri Menteri desa Ya Abdul Halim Iskandar Sita uang kabarnya Jadi ini gimana logikanya Begitu KPK saya kira Sampai kapanpun disitu Tetap berjalan mereka Sebagai sandra politik Kepada orang Kenapa tidak diselesaikan Ya sejak awal Datang lagi Datang lagi Datang lagi Begitu kan Nanti bisa ujung-ujungnya Kalau Hovifah Ya mau Sudah mau Kempanya Datang lagi nih KPK Begitu kan Tapi justru Justru Semua orang itu Pasti Tau lah ya Dalam situasi politik hari ini Kalau ada adat bukti Pasti mereka Tersangka Ya Pasti mereka tersangka Tapi apa kabar Ya 21 orang kemarin Apakah masih aman-aman aja Atau bagaimana Begitu kan Atau hanya Gertakan-gertakan saja Coba Baca Komentar-komentar Dari Netizen Ini Sangat-sangat Luar biasa ini ya KPK geledah rumah Dinas Mendes Ya Abdul Halim Sita uang kabarnya Ya Pada menyasar adik-adik Adik PBNU Dan adik Muhyamin Kelihatan lembaga negara Hanya untuk Alat kekuasaan KPK itu Pesawat jet Ya KPK itu Pesawat jet Blok Midan Kunjungan menteri-menteri Ke Solo Apa kabar Ini komentar Dari Netizen Ya Ini gimana Begitu kan Ya lobby-lobby Politiknya bagaimana Nanti vakum lagi Begitu KPK Nampaknya Tidak serius Ya Untuk Untuk Melulis ini Begitu kan Apalagi Dana Hibah Sudah Berapa bulan ini Sudah bertahun-tahun Mereka ya Coba kita Kalau ada adat bukti Tersangkakan orang semua Makanya saya Meminta Sebagai rakyat kecil Sebagai warga Jawa Timur Ya Meminta Hofifah Panggil ke KPK Minta keterangannya Disitu Begitu kan Ya Atau sebagai saksi Disitu Keterangannya apa Dan sebagainya Maka ini yang kemudian Menemukan titik terang Kenapa yang dibawah hanya Di PRD nya saja Yang Yang kemudian di Apa namanya Di ulek-ulek Begitu kan Ya Dicari-cari Begitu Ya Pada kenyatanya Kalau tidak ada Bukti Ngapain ya Inilah poin satu Ya Poin kedua adalah Apakah PKB ini Ya Ketika Ketika KPK Menggeledah Apa namanya Menggeledah dari Adiknya Caimin ini Apakah menemukan Uang apa Sebagai bentuk apa Bukti apa Begitu kan Ini kan sudah jelas Disitu Begitu Makanya Makanya Ini kan sudah lama Kasus lama lah Kasus lama Tapi ya diungkit Setiap 3 bulan Ungkit Kenapa kok tidak Jadi satu Gitu kan Kalau mau ditangkap Tangkap aja semuanya Ya Biar tidak menyandra orang Ini kan kasihan Begitu ya Kasian disitu Jadi Saya kira Inilah politik yang ada Ini politik yang ada Ya Bisa saja Bersifat politis Atau bagaimana Ini akan Semakin digoyang Oleh PBNU Begitu ya Sepertinya Dialihkan terus Kapan seriusnya Tetap fokus Jet pribadi Padahal PKB sudah gabung Koalisi Ya Keesang yang jelas-jelas Gratifikasi aja Gak dikasih surat panggilan Ini komentar-komentar Dari netizen Maka Nampaknya Nampaknya KPK ini Tidak konsisten Begitu ya Ya Apa kabar yang 21 kemarin Apakah sudah Ditedikan tersangka Semua Apakah masih Aman-aman aja Dan sekarang Ada baru lagi Ya seharusnya kan Jadi satu Begitu Kalau bulan ini Ditangkap semua Ya adili semua Disitu Begitu kan Bisa jadi Tersangka Atau jadi saksi Atau bagaimana Ini kan Terkesan KPK lemah Ya terpesan KPK Ini lemah Coba kita baca KPK KPK menggeledah rumah Dinas Mendes Ya Abdul Halim Iskandar Sita uang Kabarnya Mari kita baca KPK menggeledah rumah Dinas Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmikrasi Mendes Ya PDTT Abdul Halim Iskandar Terkait kasus korupsi Dana hibat APBD Pemprov Jawa Timur Bahkan Penggeledahan itu Dilakukan Kuda pada Jumaat 6 September 2004 lalu Di rumah Dinas Mendes Yang berada Di Jakarta Selatan Bahwa pada Jumaat Tanggal 6 September 2004 Penyidik KPK Melakukan kegiatan Penggeledahan terhadap Salah satu rumah Dinas Penyelenggara Negara Berindih Selahi Di wilayah Jakarta Selatan Bahkan Jurubicara KPK Tessa Maharnika Sugiyarto Dari geledah tersebut KPK melakukan Penyitaan Berupa uang tunai Dan barang bukti Alat elektronik Wah Kalau sudah ada bukti Seperti itu Apakah bisa menjadi Tersangka Begitu ya Akan tetapi Tessa tak membeberkan Lebih detail terkait Jumlah uang tunai Yang disita Termasuk apakah Uang yang disita Dalam bentuk mata uang Rupiah adalah Mata uang asing Dari penggeledahan tersebut Penyidik melakukan Penyitaan berupa Uang tunai Dan barang bukti elektronik Belum ada Keterangan dari Abdul Halim Mengenai penggeledahan tersebut Sebelumnya Abdul Halim Sempat diperiksa Oleh penyidik KPK Pada hari Kamis Lalu setelah diperiksa Selama kurang Lebih dari 5 jam Ya Abdul Halim Mengaku Telah menjelaskan Semua hal yang Diketahuinya Terkait kasus tersebut Sebelum menjabat Menteri Kakak Muhammad Iskandar Alias Cahimin ini Pernah menjabat Sebagai wakil Ketua DPRD Jawa Timur 29 2014 Ya Ketua DPRD Jawa Timur 2014 Semua sudah Sudah jelas kan Clear Sudah terserah Pihak Terserah Pihak penyidik Jadi semua Sudah saya sampaikan Pertanyaan Saya jawab lengkap Tidak ada Satupun yang terlewat Ujar Abdul Halim Bahkan Dia pun mengklaim Ya Tak pernah menerima Dana pokok pikiran Pokir APBD Pemprov DKI Jakarta Jawa Timur Maaf Pemprov Jawa Timur Yang diperiksa Dengan kapasitas Pokoknya Waktu urusan Jawa Timur Biasa Bisa waktu Ketua DPRD Bisa setelahnya Macam-macam Katanya Bahkan Kasus tersebut Kasus merupakan Ini merupakan Pengembangan Dari perkara Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tia Tua Siman Jutak Ya Diduga Telah menerima Suap terkait Dana Hiba ini Jadi Artinya apa Sebanyak Kabarnya Berapa triliun Disitu Begitu kan Ada yang Kemudian Dapat ini Dapat itu Ini mesti Ditelusuri Begitu kan Siapa yang dapat Disitu Minta pertanggungjawaban Ya Kasian masyarakat Jangan-jangan Bantuan ini Bantuan itu Begitu kan Jangan-jangan Diambil dari Dana Hiba Dalam artian Diberikan kepada Masyarakat Satu persatu Begitu Sebenarnya Dana Hiba itu Cukup satu Buatlah program Ya Buatlah program Disitu Ya Buat Dana Hiba itu Langsung tunai Begitu kan Ya Langsung tunai Ya kepada orang-orang Yang menerima itu Tanpa lewat dari DPR Ya Kalau dari DPR Saya kira rawan Dalam pembangunan itu KPK telah menetapkan 21 orang Sebagai tersangka Namun identitas Belum dibeberkan Begitu juga Konstruksi kasusnya Berdasarkan peran Empat tersangka Merupakan penerima Tiga orang Di antara Merupakan penyelenggara negara Sementara itu Satu lainnya Adalah staff Dari penyelenggara negara Sementara Tujuh belas Tersangka Sisanya Berperan sebagai pemberi Sebanyak Lima belas orang Yang berasal Dari pihak swasta Dan dua orang lainnya Merupakan penyelenggara negara Ya Kalau tidak Tidak Kongkali-kong Dengan penyelenggara negara Tidak bisa Begitu kan Ya Makanya Ini harus Diusut Diusut Tuntas Nampaknya Ya Mau bagaimana lagi Begitu Ya PBNU Semakin Semakin Memberikan kritikan Keras Ini ya Oke Mungkin itu Yang kami sampaikan Tonton terus Channel Hodari Podcast Rakyat ini Jangan lupa Di subscribe Jangan lupa